Halo Sobat Belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah, menyampaikan petunjuk arah. Selamat belajar, dan terus semangat. Pernahkah kalian tersesat ketika melakukan perjalanan di sebuah tempat? Bagaimana caramu mengatasinya? Apa yang akan kamu lakukan saat itu? Supaya perjalanan lancar ketika pergi ke suatu tempat yang belum kita ketahui, sebaiknya kita membawa denah. Denah adalah, gambar yang menunjukkan letak suatu ruangan atau tempat. Denah merupakan sebuah alat bantu dalam mengetahui letak. Denah membantu kita untuk mengetahui letak suatu tempat secara mudah. Denah dan mata angin merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Dalam sebuah denah pastilah terdapat mata angin. Denah akan memberikan gambaran tentang posisi rumah dan nama jalan. Sedangkan mata angin akan menunjukkan arah. Berikut, unsur-unsur dalam denah. Ada pun manfaat denah, sebagai berikut. 1. Memudahkan dalam mencari lokasi 2. Mengurangi kebingungan ketika mencari lokasi 3. Mempercepat seseorang untuk sampai di tempat yang dituju Mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Terdapat empat arah utama dalam mata angin, yaitu, utara, timur, selatan, dan barat. Arah utara, selalu menunjuk ke atas. Arah selatan menunjuk ke bawah. Arah timur menunjuk ke kanan. Dan arah barat menunjuk ke kiri. Selain empat arah utama, terdapat empat arah mata angin yang lain. Keempat arah tersebut adalah, timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Masing-masing huruf pada mata angin melambangkan arah tertentu. Berikut, adalah beberapa manfaat mata angin. 1. Mata angin mampu membantu mengetahui suatu lokasi dengan berpedoman pada arah yang telah ditentukan. 2. Mata angin mampu membantu menentukan arah yang tepat saat melakukan perjalanan di alam terbuka, supaya tidak tersesat. 3. Mata angin membantu menentukan arah qiblat, ketika ingin melakukan sholat bagi umat muslim. 4. Mata angin bisa digunakan sebagai patokan lokasi dan waktu yang tepat, untuk berlayar bagi para nelayan. 5. Mata angin membantu pilot mengarahkan pesawat, menuju lokasi yang tepat. 6. Mata angin bisa digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi cuaca. Berikut, contoh menyampaikan petunjuk arah. Tono setelah berolah raga, ada acara makan, bersama dengan teman-temannya. Perhatikan denah ya, untuk posisi Tono. Tono dari jalan merdeka bersepeda menuju selatan. Kemudian, bundaran Tono belok kiri. Sebelum belokkan bundaran abis, Tono belok ke kiri menuju ke timur. Yaitu ke jalan Muhyamin. Di perempatan jalan Muhyamin, Tono masih lurus menuju ke timur. Setelah itu, Tono menuju gang KNPI, yaitu belok kanan. Setelah masuk gang KNPI, Tono menuju gang KNPI 1, atau belok kiri. Yaitu tempat diadakan acara. Sampailah Tono di tempat tujuan dengan selamat. Demikian tadi, video pembelajaran tentang menyampaikan petunjuk arah. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.